selamat menikmati 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 dan dan bersama 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 selamat menikmati bersama 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 selamat selamat menikmati dan dan menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kulauan, kasih mulai Tuhan, kemampuan Kulauan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kemampuan Kulauan, kasih Kulauan, kasih Tuhan, kemampuan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, kemudian kedua belas bapak-bapak ini termasuk Yusuf dan Khaled di dalamnya, mereka berkekas untuk pergi. Mereka berkekas pergi dan mulai main ke atas kebunungan untuk melihat ketangan-kanaan di sebelah sana. Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Kemudian mereka mulai mengamati selama adik-adik itu enggak selama berapa lama. Bukan cuma satu hari, satu hari sebentar doang. Seminggu? Enggak. Nah, tetapi hampir selamanya 40 hari mereka baru kembali ke tanah Israel. Nah, selama 40 hari mereka mengamati memantau bagaimana tanah-tanahan. Nah, adik-adik mereka melihat apa yang terjadi di sana. Nah, apa yang mereka lihat di sana adalah bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana Bapak Musa suruh. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotak-kotaknya berkubu dan besar. Nah, adik-adik 12 menitai yang pergi ini, ke 10 orang ini, ke 10 orang ini menceritakan kepada Bapak Musa. Setelah mereka memantau berhari-hari, berminggu-minggu, mereka sampaikan kepada Bapak Musa. Bapak Musa, memang di sana banyak susu madunya, banyak anggurnya. Tetapi Bapak Musa, di sana orang-orangnya dikibusan. Kita itu seperti malam, Bapak Musa kecil sekali. Kita tidak mungkin bisa masuk ke sana. Kita belum masuk aja, kita sudah, hmm, kayaknya kita bakalan kalah deh, kita gak bisa ke sana. Nah, terus apa lagi? Mereka tinggal di setiap tempat, kalau kita mau masuk lewat sungai, mereka ada tinggal di situ. Kita mau ketangkanganan lewat gunung-gunung, mereka juga tinggal di situ. Hmm, kayaknya tidak memungkinkan kita untuk ke sana. Kita tidak bisa ke sana. Nah, tapi kemudian apa yang dikatakan kedua orang pengintai lagi yang namanya Yusua dan Kaleb. Yusua dan Kaleb bilang, tidak Bapak Musa, kita harus ke sana. Di sana banyak makanannya. Kita bisa ke sana dan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berserta dengan kita. Kita pasti akan mengalahkan orang-orang yang di tanah-kanaan. Kita bisa masuk ke tanah-kanaan. Nah, sesuai janjinya Tuhan, pertanah-kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Nah, tetapi bangsa Israel ketika mendengar daripada 10 pengintai tadi, mereka menjadi takut. Mereka tidak mau maju, mereka tidak mau masuk ke sana. Nah, adik-adik, kita lihat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Nah, adik-adik, ketika segenap umat itu mendengar hal itu, mereka apa? Mereka bersumut-sumut, mereka nangis, mereka takut. Dan mereka mengeluh. Dia bilang sama Bapak Musa, Bapak Harun. Lebih baik kami di bangsa Mesir. Biarkan kami mati di sana saja. Kami tidak mau masuk ke sana. Akhirnya kami juga dibunuh. Kami juga akan meninggal. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka bersumut-sumut. Mereka marah. Mereka tidak suka. Nah, itu masuk ke tanah-tanahan. Karena mereka sudah takut. Mereka khawatir ya. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena mereka tidak berani masuk ke tanah-tanahan. Nah, Tuhan bilang aku lagi kepada bangsa Israel ini. Tiba-tiba Tuhan menyampaikan satu firman kepada Bapak Musa. Aku akan menghukum bangsa Israel. Selama 40 tahun di Padang, Gurun. Nah, jadi mereka yang bersama-sama dengan 12 pemerintah ini. Mereka tidak berhasil masuk ke tanah-tanahan. Karena mereka bersebut-sebut. Nah, adik-adik. Apa yang terjadi dari firman Tuhan ini? Nah, kita lihat dari. Kita lihat langsung dari. Siapa? Bapak Joshua dan Bapak Caleb. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan hal-hal yang positif. Mereka mengatakan hal-hal yang menyenangkan. Karena mereka apa? Mereka tidak melihat orang-orang di sana yang tinggalkan perawakannya. Mereka tidak takut kepada orang-orang tersebut. Karena apa? Karena Joshua dan Caleb melihat kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup mengalahkan mereka. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke sana. Maka percaya bahwa kita bisa mengalahkan mereka. Tidak seperti 10 orang tadi. Mereka mengatakan. Mereka melihat apa? Mereka hanya melihat apa yang di depan mereka. Mereka melihat kenyataan di depan mereka. Bahwa mereka tidak bisa masuk. Karena orang-orang di sana sangat tinggi besar. Mereka kuat-kuat. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Kita tidak bisa masuk ke sana. Apa yang terjadi? Mereka takut duluan. Mereka khawatir. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka ya. Ketika bangsa Israel ini tidak takut kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi hukuman kepada mereka. Berada di pada murung selama 40 tahun. Nah adik-adik. Bagaimana? Kita harus belajar seperti Bapak Yesus yang kalah. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang hempel. Nah adik-adik juga ya. Kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan satu-satunya. Kita menolong kita. Ketika Tuhan bilang masuk. Eh kita percaya. Kita masuk. Kita mau serahkan. Walaupun kelihatannya tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus akan selalu menolong-menolong kita. Nah seperti Tuhan Yesus menolong Bapak Yesuswa dan Kalib. Pada akhirnya ketika setelah 20 tahun. Bahasa Israel ini berhasil menduduki tanah. Tanah kama. Karena mereka percaya kepada penyertaan Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong masa Israel ya pada akhirnya. Nah adik-adik. Satu ayat yang kita mau hafalin hari ini. Kita baca di dalam pasal. Di lana pasal 13. Ayat yang ke-20. 20 B-nya. Firman Tuhan-nya begini. Tabahkanlah hatimu. Nah tabahkanlah hatimu itu sama dengan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kita baca bersama-sama ya. Bilangan pasal 13. Ayat ke-20 B. Tabahkanlah hatimu. Atau kuatkanlah hatimu. Bisa ya? Nah firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap kita kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lemah. Jangan khawatir. Jangan takut. Sebab Tuhan menolongi kita. Nah biar firman Tuhan hari ini. Boleh membawa kita semakin percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik boleh bertumbuh. Mengenal Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang akan selalu menjaga, melihara kita. Kita tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu setiap hari setiap waktu bersama-sama dengan kita. Adik-adik cukup berdoa datang kepada Tuhan. Nah Tuhan selalu melawat, melihara adik-adik dengan sempurna. Nah adik-adik sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang Yesua dan Kalab yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan menolong bangsa Israel untuk menduduk di tanah kanan. Tuhan Yesus, kami juga mau percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi ke depannya, walaupun susah, walaupun yang terjadi sangat tidak memungkinkan. Karena kami percaya, Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Engkau Tuhan yang membantu kami. Tuhan yang selalu menjaga kami. Yang kami percaya, kebenaran, Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar kebenaran akan firman Tuhan pada hari ini. Nah, waktunya kita sekarang untuk memberikan kesembahan kita. Kamu masukkan kesembahan kamu ke dalam kotak, ataupun ke amplop, ataupun ke jalan yang sudah kamu sediakan di rumah. Oke, pada saatnya kita nanti beri pada tujuan-tujuan saja. Adik-adik, bisa bawa persimpahannya ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat ujian Bapak Terima Kasih. Bila mau berterima kasih kepada Bapak. Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Amin. Mari kita berdoa lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kepada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai kami hari lepas hati. Tuhan, tolong setiap kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan dengan dengaran akan firman Tuhan. Terlebih lagi, kami, anak-anakmu, dapat melakukan firman Tuhan. Terima Kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi adik-adik. Pesan Kak Christine, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Senantiasa memuji Tuhan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus, memberkati.